Intro Sama saya masih jadi menteri Sejengkal pun saya tidak mundur Untuk menghadapi Intimidasi-intimidasi dari asing Untuk meronrong kedaulatan Bangsa kita dalam konteks sumber daya alam Pemerintah dibawa pimpinan Bapak Presiden Jokowi Sedikit pun tidak getar menghadapi itu Semakin kamu lawan Kami juga lawan untuk kedaulatan bangsa ini Sawit kita Dipens oleh Eropa Bahkan menaikkan pajak impornya Lebih tinggi Ketimbang negara-negara lain Indonesia membawa mereka ke WTO Kita kalah Kemudian Indonesia banding Ke WTO dan sekarang kita menang Jadi untuk sawit Indonesia Sudah menang melawan Uni Eropa dalam banding Luar biasa teman-teman ya Sungguh terharu Melihat perjuangan Ya Pemerintah Untuk menjaga marwah Ya Untuk menjaga kedaulatan Dalam hal apapun Ya Karena banyak TKA dari Cina Yang katanya bekerja di sini Katanya 10 juta lebih Saya lenge cek imigrasi coba Saya cek Ternyata TKA yang kerja di Indonesia itu hanya Kira-kira 80 ribu Yang dari Tiongkok itu 24 ribu Kalau saya cek datanya ada Bukan isu Kemudian saya bandingkan dengan negara lain Coba kita bandingkan dengan negara lain Ini tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab Berapa itu? 80% Arab Saudi Tenaga kerja asingnya 33% Yang paling banyak dari Indonesia itu Di Brunei 32% Kita ini 1% saja nggak ada 1% saja nggak adanya Nurumano 3% Ributnya kayak diserbu Nggak ada Karena ini memang betul-betul kita Ren kita batasi Justru Orang kita yang kerja di Cina itu ada 80 ribu Di Cina saja Di Taiwan 200 ribu Di Hongkong 160 ribu Jadi total berapa? 440 ribu Berarti orang sana itu Ante Indonesia Ante-antean Benar sekali apa yang dibilang oleh Pak Presiden teman-teman Coba kita bandingkan kalkulasi ya Kalkulasi Orang Indonesia yang bekerja di Taiwan maupun di Cina Ataupun Sebaliknya Ya Lebih banyak siapa Kalau dibilang ante-antean Cina lah ante Indonesia Ya kan? Karena orang Indonesia banyak yang bekerja di sana Ini Cina yang kerja di Indonesia saja hanya Satu kok Berapa persen sangat sedikit Ya Indonesia sudah disebut Ante Cina Ante asing Ante aseng Ya kan? Kemudian dijadikan ini suatu Senjata politik ya Untuk menyerang Kelompok tertentu Menyerang Joko Widodo Menyerang pemerintah PBB Menobatkan Presiden Republik Indonesia Haji Insinyur Joko Widodo Sebagai Pemimpin Negara Yang terbaik di dunia Kenapa? Sampai Presiden Republik Indonesia Dikatakan Didaulat oleh PBB Adalah pemimpin terbaik di dunia Karena Dalam era kepemimpinan Joko Widodo Hanya Negara yang satu-satunya Hanya Indonesia Yang perekonominya Yang stabil Dan Diprediksi oleh PBB Indonesia Tidak akan mengalami Krisis Tidak akan mengalami Krisis ekonomi Apalagi Krisis energi Kenapa? Mengapa? Karena perjuangan Joko Widodo Yang menghentikan Pengesporan Bahan mentah Ke Uni Eropa Yang selama ini menjajah kita Dalam bidang ekonomi Mereka Terus-terus Meminta Untuk mengimpor bahan mentah Dengan pajak yang rendah Kemudian Mereka mengolah Bahan mentah tersebut Menjadi bahan jadi Kemudian dijual Kepada kita yang Begitu tinggi Sedang kita yang memiliki Bahan mentah tersebut Terutama nikel Dan minyak kelapa sawit Setelah Dilakukan Pengesporan Bahan mentah Ke Uni Eropa Mereka kelimpungan Mereka mengalami Krisis ekonomi Krisis Energi Dan Indonesia Bertahan Dalam Peningkatan Ekonomi yang stabil Itulah Kenapa Sampai PBB Menobatkan Jokowi Dodo Sebagai pemimpin Negara terbaik Di dunia Bahkan Sekjen PBB Sudah melantik Jokowi Akan menjadi Sekjen PBB Pada tahun 2026 mendatang Begitu bangganya Saya selaku bangsa Indonesia Begitu bangganya Saya Selaku rakyat Indonesia Ya Gimana Indonesia mau maju Ya malah Ya Orang-orang kita sendiri Yang menghambat Perkembangan Laju Perekonomian Ya Ini seperti tadi Sawit Sawit ketika Intinya seperti ini Teman-teman Luar negeri itu Eropa itu Tidak menginginkan Negara seperti kita Menengah ini Untuk bergerak Madu Mereka selalu Menghambat Bagaimanapun caranya Menghambat Sawit Ya kan Kemudian Indonesia Mengajukan banding Akhirnya menang Ini gak Gak di Gak ada diberita Gak diberitakan malah Kemandangan-kemanangan ini Jarang diberitakan Kemudian nikel Ya Kita itu pengen Indonesia itu pengen Berdikari Kita yang punya nikel Ya kita harus yang Yang mengatur semuanya Regulasinya Jangan malah mereka yang mengatur Meskipun Nikel hari ini Kita kalah Ya Kita banding lagi nanti Jangan sampai nikel Kekayaan alam Di Indonesia ini Dikuasa oleh asing Ntar Berlanjut lagi Ke boksit Ada batu bara Kita ini yang punya Jangan sampai Dijeter oleh asing Begitu Mudah dikatakan Indonesia Antek Cina lah Antek asing lah Antek A B C D Padahal sebaliknya Kita secara Tidak langsung Yang menjajah mereka Malaysia berapa Berapa ratus ribu Bangsa kita Ya Orang-orang kita Yang ada di Malaysia Ya Berapa ratus ribu Kemudian Di Taiwan Berapa ratus ribu Di China Berapa ratus ribu Di Korea Di Jepang Kebanyakan warga kita lah Yang disana Kok gak sebaliknya Kitalah yang Antek-antek mereka Karena Kitalah yang menguasai Negara mereka Ini Baru orang China Berapa persen Saja Berapa Ribu Saja Sudah ribet Banget Ya Sudah dikatakan Macem-macem Antek Cina Antek asing Antek apa Ya Ini Cuma Senjata Politik Ya Untuk menyerang Pemerintah Untuk menyerang Jokowi Doto Seperti ini Rakyat harus Cerdas Kita semua harus Cerdas Jangan sampai kita Terpancing isu-isu Seperti ini Berita terbaru Teman-teman Orang China Yang kerja Di Indonesia Itu seperti Kerja rodi Teman-teman Luar biasa Bahkan Ada anggota Kalau ngeser Anggota DPR Mengatakan bahwa Mereka itu kerja Di Indonesia Seperti kerja paksa Lebih parah Malah orang Indonesia Itu lebih baik Artinya apa Ketika mereka kerja bareng Orang China Itu Kelihatan Seperti kerja rodi Kerja paksa Orang Indonesia Malah lebih santai Ya Orang-orangnya Lebih dihargai Orang Indonesia Daripada orang Chinanya Ya Kalau kita Lihat langsung Di lapangannya Jangan sampai Kita itu Di Pecah belah Dengan hal-hal Seperti ini Antek asing Antek China Komunis Kalau kita Tidak tahu Kebenaran yang Sesungguhnya Orang yang Orang Indonesia Yang kerja Di luar negeri Jauh lebih banyak Daripada kita Kenapa tidak Dibilang kita Antek-antek mereka Orang China Cuma sedikit saja Di Indonesia Dibilang Antek asing Antek China Antek apa Tidak bisa Negara kita Yang mengendalikan kita Itu sudah pasti Kedaulatan adalah Milik kita Bangsa Indonesia Jangan sampai Kita tertipu oleh Framing-framing Politik Baik Terima kasih teman-teman Kita harus Melihat informasi Cari informasi Kesana-sana Kita harus Melihat informasi Cari informasi Kesana-sana Kemari Jangan sampai Kita itu Terpengaruf oleh Ngomongan orang Tentang antek asing Antek China Terima kasih Mohon maaf Atas segala Salah kata Wabillahi Taufiq Walidahya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati